Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo 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 Kembali lagi Kisah Kisah Merisdi Channel yang memberikan informasi positif Dan Salam segera untuk kita semua Semoga teman-teman tetap diberikan Kelancaran oleh Allah SWT Oke teman-teman Pada hari Kisah Merisdi sudah berada Di depan stadion Kebanggaan masyarakat Kota Madiun Ya stadion Wilis Jadi pada Video kita kali ini Kita akan Mengeksplore stadion Wilis Madiun Sekaligus kita mau mengenang Bahwasannya Stadion Wilis merupakan Saksi besu Atas strategi Madiun Disaster 2005 silam Yang mana Madiun Disaster ini Bergesekan Antara Supporter Arema Dengan supporter Pesecawa Spastu Jadi Yuk Kita Explore ya teman-teman Teman-teman Temani Sampai Kita berdiri disini Oke teman-teman Jadi kita sudah Berada Tepat di depan Stadion Wilis Stadion Wilis Stadion Wilis Yang mana Berada di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Jawa Timur Jadi Kemungkinan Nama stadion ini Dikasih nama Wilis Karena ini Mengacu Nama gunung Yang ada Di wilayah Madiun Ponorogo Jadi Gunung Wilis Kemudian Di atasnya Ada Monumen Banteng Karena Julukan Dari PSM Madiun Itu adalah Banteng Wilis Teman-teman Ini tulisannya Patung Banteng Ketaton Rawe-rawe Rantas Malang-malang Putung Ini artinya Teman-teman Jadi Bersama-sama Berantas Hal-hal Yang menghalangi Sampai Selesai Ibarat kata Seperti Banteng Ketaton Jadi Meskipun Terluka Tapi tetap Berusaha Untuk Bangkit Jadi Makna ini Bukan dimaknai Sebagai Membenci Kota Malang Teman-teman Jadi Malang-malang Putung Itu bukan Berarti Kota Malang Atau Kabupaten Malang Ini Maksudnya Adalah Hal-hal yang menghalangi Teman-teman Jadi Bukan berarti Masyarakat Madiun Itu benci Dengan Orang Malang Ya Karena Kejadian Disaster Itu Ini memang Kata-kata Ini Sudah Lama Ini Teman-teman Bahkan Sejak Zaman Dahulu Terus Kemudian Diatasnya Itu Teman-teman Ada Patung Pemain Sepak bola Yang bermain Bula Oke Kita tulis Memang Suasananya Ini Sedikit Sepih Karena Ini Pagi Teman-teman Biasanya Memang Ramainya Itu Kalau Malam Mungkin Kalau Pas Hari Minggu Ini Jadi Hanya Orang-orang Tertentu Seperti Jogging Itu Juga Pedagangnya Juga Baru Dasaran Atau Baru Buka Oke Kita Jadi Seperti Inilah Teman-teman Stadion Yang Mana Stadion Ini Merupakan Saksi Besu Sejarah Madiun Disaster Ya Memang Pada Waktu 2005 Itu Diadakan Pertandingan Antara Arema Dengan Persekapa Pasuruan Yang Bertempat Di Stadion Wilis Madiun Karena Rivalitas Yang Tinggi Antara Malang Dengan Pasuruan Sehingga Madiun Ini Menjadi Tempat Gesekan Antara Kedua Supporter Itu Nah Ini Pintu Masuk Tribun Teman-teman Sektor 5 Ini Dikunci Atau Tidak Ya Kalau Tidak Dikunci Bisa Kita Masuk Teman-teman 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 Kita Keliling Yaitu Para Pemuda Pemudi Baru Pulang Jogging Kemungkinan Oke Jadi Perlu teman-teman Ketahui Pembangunan Stadion Ini Kurang Lebih Pada Tahun 1999 Terus Kemudian Pada Tahun 2005 Diresmikan Oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Yaitu Pak Wali Kota Mediun Nah Itu Teman-teman Tribun VIP Kayaknya Itu Kita Coba Cari Pintu Masuk Kalau Ada Ini Luas Banget Ya Ini 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 Tempat Penjualan Tiket Teman-teman Teman-teman Besar Sekali Teman-teman Ini Kurang Lebih Kalau Sampai Bajar Di Wikipedia Ini Kapasitasnya 25.000 Teman-teman Dan Perlu Teman-teman Ketahui Di Stadion Willis Ini Bergandingan Dengan Gedung Olahraga Namanya Gor Willis Juga Teman-teman Cuma Nanti Kita Explore Juga Tapi Dengan Video Yang Berbeda Ini Teman-teman Nah Itu Di Atas Stadion Willis Kota Madion Untuk Besar Sekali Dengan Tentu Stadion Willis Ya Oke Kita Coba Dari Sini Gila Ini Dapet Kalau Sini Stadion Willis Kota Madion Oke Oke Teman-teman Kita Coba Cari Pintu Maksudnya Stadion Kita Pengen Lihat Bagaimana Suasalah Di Dalamnya Oke Alhamdulillah Kita Bisa Masuk Teman-teman Jadi Seperti Ini Kalau Di Dalam Stadion Rame Banyak Orang Yang Berolahraga Itu Juga Ada Anak-anak Latihan Sepak Bola SSB Mungkin Ini Juga Dan Itu Tribun Oke Jadi Seperti Ini Luasnya Stadion Willis Madion Teman-teman Itu Juga Ada Bench Pemain Oke Kita Naik Ke Atas Aja Teman-teman Oke Teman-teman Kita Sudah Berada Di Tribun VIP Belakang Samris Gede Nah Itu Anak-anak SSB Sudah Terlatih Di Hari Minggu Teman-teman Jadi Ini Pas Teman-teman Undangan Jadi Atmosfernya Ini Masih Terasa Banget Kalau Dulu Samriski Di Stadium Kanjuruan Subhanallah Teman-teman Jadi Kangen Stadium Kanjuruan Pakuatan Malang Ya Semoga Arema Tetap Buat Teman-teman Semangat Stadion Milis Stadion Perbanggaan Masyarakat Kota Madiun Jadi Fungsi Dari Stadion Ini Selain Dibuat Pertandingan Juga Dibuat Acara-acara Seperti Konser Ataupun Acara-acara Pemko Teman-teman Seperti Oke Suasana Dari atas Malang Tanah Kejayaan Malang Penuh Kemuliaan Di sini Ku berdiri Untuk Sebuah Kehormatan Takkan Pernah Lelah Jiwa Untuk Selalu Setia Di sini Kami Ada Akan Selalu Percaya Yuk Bersama-sama Teman-teman Darah Yang Mengalir Dari Perjuangan Teruslah Melangkah Aremaku Cinta Dan Pengorbanan Semuakan Ku Berikan Hanyalah Untuk Mu Aremaku Yuk Monijin Ya The Mad Mania Basah Merizki Nyanyi Di Stadion Ini Lagu Aremah Ya Tidak Bapak Kita Tetap Bersaudara Jadi Seperti Ini Teman-teman Suasana Kalau Dari Atas Tribun Itu Bapak Skornya Teman-teman Ini Juga Ada Tribun Ekonominya Ini Sudah Bagus Teman-teman Oke Teman-teman Mungkin Itu Saja Video Kita Kali Ini Mengenai Explore Stadion Wilis Kekamadion Sekaligus Mengenang Madion Disaster 2015 Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam VOL � VOL Tuh Tuh